Beredar narasi yang menyebutkan vaksin COVID-19 menjadi penyebab hepatitis akut pada anak-anak yang terjadi belakangan ini. Akun Twitter at suara underscore pembebasa membagikan narasi itu pada 2 Mei 2022. Akun tersebut mengunggah video pendek berdurasi 45 detik yang berisi penjelasan terkait kaitan vaksin COVID-19 dengan hepatitis akut. Benarkah vaksin COVID-19 penyebab hepatitis akut pada anak-anak yang terjadi belakangan ini? Dari hasil penelusuran kami, faktanya narasi ini telah dibantah oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dilansir dari medkom.id, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta masyarakat waspada terkait misinformasi yang mengaitkan kasus hepatitis akut dengan vaksin COVID-19. Dihawatirkan terjadi kontraproduktif saat pemerintah sedang memberikan vaksin pada masyarakat. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga turut merespon informasi ini. Idai mengatakan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya atau Akut Hepatitis of Unknown Ideology yang menyerang anak-anak tidak terkait dengan vaksin COVID-19. Beberapa kasus yang ditemukan di Inggris terdapat pasien yang berusia di bawah 2 tahun. Artinya, mereka belum mendapatkan vaksin COVID-19. Kesimpulannya, klaim bahwa vaksin COVID-19 penyebab hepatitis akut pada anak-anak yang terjadi belakangan ini adalah salah.